di lima kitchen akan membuat tipang atau jajanan bahan-bahan yang kita perlukan sisa nasi yang sudah dikeringkan kacang yang akan kita sangrai gula dan jahe akan kita giling hingga dihalus pertama-tama jahe akan kita giling hingga dihalus begini kita gilingnya jahenya sehingga menjadi pasta kita akan sangrai kacang sangra dengan api kecil hingga dia berdengar setelah kacang matang kita akan hancurkan dan sisihkan kulit hari setelah kacang matang kita akan kopas kulit harinya hingga bersih setelah kacang kita bersihkan dari kulit harinya sekarang kita akan hancurkan atau masukkan dalam plastik ya penampakan setelah selesai ditumbuk kasar jangan terlalu halus dia siapkan cetakan atau loyang yang sudah yang juga diolesi minyak soal cetakan tergantung yang bisa dicetak dengan setelah minyak panas ini dia kita akan goreng nasi ya masuk kering kesehatan waktu menggoreng minyaknya lebih agar dia makar selanjutnya kita akan taruh gula karamel sekarang kita buat karamel kemudian setelah gula hancur kita masukkan tarpan jahit masukkan nasi yang sudah digoreng dan kacang ini dia campur hingga benar-benar gulanya hancur ya kalau boleh dengan 2 sendok soalnya dia lengket sekarang kita angkat ya dia makannya sekarang kita masukkan ke loyang yang sudah diolesi minyak tergantung mau selirnya bagaimana bisa dengan kertas minyak dan alat penggiling apa saja yang mau ya bentuknya cantik begini dia ini juga tekan-tekannya jadi dia padat setelah kita dinginkan beberapa menit sekarang kita akan potong sekarang akan lebih tipis juga ya ini dia jadi jangan lupa di like di follow di share resepnya dan dicoba terima kasih dah terima kasih